mau membuat efek stabilo seperti barusan begini caranya Halo kembali lagi bersama channel power editor disini saya akan membagikan dua tutorial atau dua trik bagaimana cara membuat efek stabilo dengan mudah pada aplikasi CapCut mobile pertama buka new project kemudian kita akan pilih dari gambar Oke disini sudah ada kita ganti rasionnya menjadi landscape Oke setelah itu kita akan copy dan kita akan overlay setelah itu kita berikan efek filter pada overlay menggunakan style atau gaya dengan night vision kemudian kita naikkan menjadi 100 dan klik OK setelah itu kita pergi ke mesh dan pilih rectangle dan kita adjust kita akan sesuaikan panjangnya apabila sudah kita akan add keyframe dan kita klik lagi mesh dan kita perkecil dan kita akan simpan di baling depan seperti ini Oke apabila sudah kita akan majukan beberapa keyframe saja dan kita akan tambahkan add keyframe kemudian klik mesh dan kita tarik oke bila sudah kita akan lihat hasilnya Oke itu untuk cara yang pertama dan cara yang kedua sebelum itu alangkah baiknya jika kalian sudah subscribe terlebih dahulu supaya channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak lagi oke jika sudah kita tambahkan lagi overlay warna kuning kemudian disini kita perbesar dan kita akan mulai pada keyframe yang terakhir disini setelah itu kita akan potong ujungnya seperti ini oke apabila sudah kita akan ubah blendnya menjadi darken supaya kelihatan setelah itu kita akan pergi ke mesh dan kita pilih rectangle kita akan gunakan seperti barusan oke apabila sudah kita akan berikan add keyframe di awal kemudian pada mesh mesh kita akan perkecil lagi kita akan simpan di awal seperti ini dan kita majukan beberapa keyframe saja dan kita tambahkan keyframe lagi kemudian kita klik mesh dan kita tarik seperti ini oke kita akan perview terlebih dahulu oke biar lebih bagus kita akan tambahkan lagi yaitu efek suara dan kita akan klik pilih pencil dan pilih pencil line dan kita tambahkan oke untuk audionya kita akan potong sampai sini ini dan kita akan copy seperti itu dan kita akan preview terlebih dahulu setelah selesai kita akan export terlebih dahulu jadi frame rate paling tol dan kemudian code rate nya high dan disini saya menggunakan 1080 kemudian kita export save to device oke dan inilah hasilnya mudah bukan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru hanya di channel power editor see you in the next video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih